Intro Bupati Gunung Mas Jaya Semaya Monong melakukan launching produk perdana kayu olahan dan produksi sentra industri kayu dan mebel dengan tujuan ekspor ke Korea Selatan. Dan kegiatan ini pun digagas oleh perusahaan daerah Gunung Mas Perkasa. Tepatnya di lokasi industri kayu perusda desa Sepang Kota, yakni di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gumas, Kalimata Tengah. Pada kegiatan ini turut hadir Wakil Bupati Gumas Efrensia L.P. Umbing, didampingi suami D.K. Mandarana, Ketua TPPKK Mimi Maria Tijaya Samaya Monong, Wakil Ketua D.P.R.D. Kabupaten Gunung Mas Neni Yuliani, anggota D.P.R.D. Gunung Mas I.C.W. Purnama Sari, Punding S. Merang, Kejari Gunung Mas Antoni. Sedangkan dari perusahaan nampak hadir Direktur PT. Taeyong N. Green Agus Lianur, Direktur PT. Pancar Aras Petrus, dan Direktur Perusda Gunung Mas Perkasa, Muhammad Ramdan. Jaya Samaya Monong dalam sambutannya mengatakan, meskipun berada dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan semua sektor bidang usaha. Namun tidak membuat surut tekat dan semangat Direktur Perusda Gunung Mas Perkasa, dan jajarannya dalam mewujudkan usaha di bidang industri pengolahan kayu. Perusda Gunung Mas bekerjasama dengan PT. Taeyong N. Green dan manajer PT. Saya Peraja Wali Perkasa, di Palangkaraya sebagai mitra ekspor. Saat ini, Perusda sudah menghasilkan dua produk berupa mewubalir dan molding kayu. Produk mewubalir dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Bupati Gunung Mas meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta instansi terkait, untuk terus memberikan pembinaan serta ikut mempromosikan produk-produk yang dihasilkan industri ini. Terutama mewubalir yang kualitasnya dapat bersaing, dikerjakan oleh anak-anak muda lulusan STM Mandomai. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Bika melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.